Jadi kalau untuk pertemuan dari sebuah batu ini tidak semudah membalik sebuah telapetangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya dengan Udi Abami Jemton Langsung dari rumah batu Rawadunin Jatuh Negara Hari ini saya akan kembali memperkenalkan kembali varian-varian batu Papua Nadire Mungkin hari ini akan saya cerita tentang sedikit pengalaman mendapat batu yang 300 kg Ada yang 1 ton sampai dengan yang 5 ton Oke, nah kan kemarin Om sempat ada posting di Facebook ya Om ya Iya, iya Jadi pertama kita bahas yang Om ketemu bahan yang 300 kg ya Om ya Oke, dan ini kebetulan ada nih Om ya, Om bawahnya Oke, mungkin bisa dilihatin, nah ini ada hasil jadinya Dan ini hasilnya, ya polanya beda lagi ya Om ya Iya, polanya berbeda Berbeda sama yang sebelum ya Oke Nah ini mungkin kalau ada yang nanya Om, ini belum tahu ya Om, ini jet atau mosesit belum tahu ya Iya, kalau saya kemungkinan bisa arahnya juga ke arahnya ke mosesit Oke Oke, dan ini motifnya juga bagus ya Oke Dan kebetulan ini sudah ada bahannya Oke, mungkin bisa dilihatin Om bahannya Nah ini Om bawa berapa kilo nih Om? Kalau ini yang kemarin waktu saya datang itu, ini dikirim lewat pakai lain parsel Oke Jadi cuma 4 kg Hanya 4 kg? 4 kg yang dibawa saja langsung dari sana Oke, dan nanti kalau ada yang mau mesun lebih dari 4 kg, ada yang di sana ya? Bisa, masalahnya masih bisa lah Oke Nah ini kalau yang 4 kg berapa nih Om? Kalau yang 4 kg ini, saya buka 7,5 lah 7,5 juta 7,5 juta ya? Karena begini, karena bukan persoalannya mahal atau dari sebuah batu ini Tapi karena memang sulit juga kita temukan batunya seperti begini Mulai dari buminya batu Gio Kapoan Dindabire itu baru kali ini baru temukan Pertama kali temukan bahan sebesar ini Oke Seperti begini Mungkin boleh bocoran Om, ini lokasinya di sekitar mana ya Om? Nah kalau lokasi ini bertempatnya juga di Nebire, di Kalibumi tempatnya Oke, nama daerahnya Kalibumi Nama daerahnya Kalibumi Oke Jadi 300 kg nih Om? Sekitar 300 kg yang kami temukan batu-batu seperti ini Oke, siap Jadi nanti kalau mau lebih jelas bisa request lab aja ya Om ya? Iya bisa Oke Kalau yang udah jadi nih Om ini kebetulan baru ada 2 nih contohnya Nah ini masing-masing berapa nih Om? Kalau ini 2,5 juta ini 2 juta Oke Ini yang besar 2,5 juta Yang ini 2 juta ya Om ya? Oke Ini ikatannya apa nih Om? Ini alpakah 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 Oke, siap Silahkan ya Jadi mungkin bagi para peminat batu Papua Di sini bukan persoalan harganya mahalnya Tapi di sini juga saya jual juga sesuai dengan kualitas batunya Betul Jadi tidak semua batu Nebire itu harus ada yang mahal Mau cari yang ratusan ribu pun ada Masa disiap kita pun ada Nah ini ada yang satu lagi nih Om? Ah ini leontingnya Leontingnya nih Nah ini belum diikat Oh iya, ini tenterannya ya Iya Wah cakep, cakep Nah ini berapa nih Om kalau leonting? Kalau leontingnya 550 aja Nah ini ada yang 550 ya Om? Langsung diikat, langsung terima pasangan Oke, siap Langsung dengan kalung-kalungnya langsung tinggal dipakai Oke Dan satu lagi Om Yang menariknya Om pernah posting ketemu bahan lagi yang tontonan besarnya Ah iya Jadi Waktu itu pernah temukan sebelumnya Temukan bahan yang 300 kilo dulu Dan menjelang sekitar 2-3 hari kemudian Baru ditemukan bahan yang sekitar Ada yang satu ton, ada juga yang lima ton Oke, ada satu ton, ada lima ton Ada yang juga sekitar lima ton Lokasinya masih di... Lokasinya masih yang sama Oke Masih di kali bumi Jadi antara jarak batu yang ditemukan yang 300 kilo Dengan yang batu yang ada yang satu ton Maupun yang lima ton Itu jarak kurang lebih sekitar 200 atau 300 meter Oke Dekat ya lumayannya Iya dekatnya Oke Tapi ini sayangnya nih Bahannya Om gak bawa nih Iya bahannya kebetulan belum bisa keluar Karena kemarin berangkat juga kan Ya tahu sudah lah Kalau Nabi Reh pesawat juga mahal Oke Karena kemarin berangkat dari Nabi Reh sampai Jakarta Itu sudah dihabiskan sekitar 6 jutaan Untuk kongkus kali perjalanan Nah nanti Kalau misalkan ada yang mau mesen bahan bisa tapi Om ya? Masih bisa Jadi kebetulan Nah Saya juga ada batu Tokennya aja nih Oke Sampel dari batu yang Nah ini jadi Ini adalah contoh dari batu yang ditemukan Yang lima ton ini ya? Ya lima ton ini cuma nunjungi token nunjungnya aja Oke Pinggiran-pinggirannya Kita bilang ini baru pinggirannya Tapi kalau ini sih Sepertinya lebih ke giyok nih Om ya? Caranya ke giyok ya Caranya ke jari Nah ini teman-teman contoh ya Dan bahannya masih ada tontonan Kalau mau mesen bisa Om ya? Bisa Oke Nah kalau yang ini berapa nih Kebetulan cuma satu lagi bawah ya? Kalau ini kan jadikan contoh lah Oke Kalau ini menjadikan contoh saja Oke siap Nanti kalau ada yang mau mesen Tinggal di Whatsapp aja ya Om ya? Iya bisa Kalau yang berminat bisa Karena ini kan Biar kita cuma memperkenalkan saja Bahwa ini contoh dari batu yang kemarin Oke Ya mungkin kemarin yang cuma lihat saya posting Lewat Facebook maupun apa Hari ini Bisa langsung Nonton langsung di Youtube Bang Rubi Rebus Oke Langsung bisa lihat langsung Dan yang perlu diingat Perjuangan untuk ke arah Penemuan batunya itu Harus dihargai Om ya? Iya Jadi kalau untuk pertemuan dari sebuah batu ini Betul Tidak semudah membalik sebuah telapetangan Betul Kita bisa tembus ke dalam Jadi bagi untuk para rekan The Games Lover semua Nusantara Apabila mungkin karena varian batu Papua Nabiure yang mungkin agak mahal Dibandingkan dengan Burma Ya mungkin tidak sebanding Karena kita Nabiure ibaratnya Baru pencarian Bukan penyambang besar Seperti yang ada di luar sana Dan masih manual Masih ibaratnya kita masih manual Mendalkan visu Bukan mendalkan alat berat Dan aksesnya juga terbatas Belum lagi ada halangan alamnya ya mas Belum terhalang dengan alam Kondisi ya Kondisi memang lokasi Memang tidak memungkinkan ya Sudah tidak bisa dinaik Jadi wajar untuk kalau harganya tinggi ya om ya Iya Oke mungkin kita lanjut ke Kemarin kan kita membahas yang Varian batu cincin ya om ya Nah ini ternyata om juga bikin Varian tapi bukan bentuk cincin Bentuknya macam-macam nih Lebih liontin dan gelang ya om ya Nah ini kita bentuknya Dari arahnya gelang Oke Mungkin dilihat secara langsung ini Kelihatannya hitam Iya Mungkin secara Kalau mungkin kita center Bisa masuknya arah kebiruan ya Oke Iya Nah kalau ini jdite om ya Iya kalau ini udah pasti 100% jdite Oke Ini tanpa no treatment no diet Oke siap Nah ini contoh berapa nih om Sekalian ini mungkin 2000 lah Bapak 2 juta 2 juta Karena Bukan mahalnya tapi disana juga Kita beli matabor juga agak mahal Kalau nggak ada di Papua Kita harus butuh proses dari beli dari Jakarta Baru bisa pengiriman lagi lah Oke Oke 2 juta ya om ya Iya Oke Nah ini agak besar nih om bagus Kalau ini saya kasih harga sama lah Sama ya 2 jutaan Oke Silahkan nih teman-teman nih Hanya beberapa nih bikinnya Oke Cuman 2 Oke Nah ini mungkin yang varian beda warna Tapi lebih kecil ya Iya kalau lebih kecil beda warna dari green ini saya buka dengan harga seribu aja 1 juta ya Iya 1 juta aja Silahkan teman-teman nih Batu biok baik buat kesehatan ya om ya Iya ini untuk kesehatan luar biasa Oke Nah ini yang light green ya Oke Ini hijaunya cakep Oke jadi ini Ini berapa nih om kalau yang ini Sama aja lah Seribu aja Masih seribu Oke siap Jadi ini gelangnya kebetulan lagi ada 4 Iya karena gelang yang seperti begini biasanya dipakai untuk Ya kita percaya gak percaya karena Berbicara tentang Gio Jadi ini kan sudah lama pada mungkin ya kita tarik kembali pada zaman sejarah Di nasi itu kan sudah jadi kan untuk kesehatan kita untuk mempelancarkan darah Oke siap Untuk kesehatan Oke nah lanjut kita sekarang ke Lianti nih om Nah ini kalau yang ini nih om Nah kalau yang Ini mungkin Agak kelihatannya juga kelihatan masih Seperti biasa hitam Iya betul Tapi sentranya tadi Nah ini kelihatan Iya masih Masih jarang lah Masih Betul-betul Keburuan masih dikit Nah ini berapa nih om Kalau ini 1500 1500 ya Iya Oke sekarang kita ke Gioke lagi tapi ini variannya beda nih om Iya Nah ini macam-macam bentuk ya Kalau ini macam-macam Oke Oke siap light green Oke kemudian ada yang bunder juga Iya ada yang bunder Oke Oh ini cakep nih Nah ini berapa nih om Kalau ini Rata-rata kasih masih harga 6,5 Langsung dipasang Langsung dengan kalungnya Oke 650 atau 6,5 juta Eh nggak 650 aja Oke Silahkan nih teman-teman Iya jadi langsung Sudah diikat Langsung dengan kalungnya Tinggal dipakai Ini kalau kebesaran Sebenarnya ini Bisa dipotong Jadi lagi nih Buat apa ya Lalu ini kalau mau dibuat Wah Masih banyak lah Masih bisa buat lontu Buat cincin lah Berarti 650 terjangkau nih Sebenarnya Iya masih harga Masih bisa kasih harga Terjangkau juga Nah ini ada yang menarik Ini yang kecil-kecilnya lagi nih om Ini berapa nih om Kalau yang begini 500 aja 500an ya Oke Langsung diikat Terima bersih Ini tempat air rata ya Iya Oke ini juga Oke Nah ini ada yang menarik nih Waktu itu kita sempat bahas Jadi ini namanya apa nih om Ini namanya sindrom magna saib Oke Dan ini dari Nabire ya om Dari Nabire Oke mungkin bisa di senter om Ya kekuningan ya Iya Kalau sindrom magna saibnya kita Papua Masih sama dengan sindrom magna saibnya Australia Australia Karena waktu Pertama saya lab itu Katanya dari orang lab sendiri bilang Ini jenisnya masih satu jenis dengan Australia nya juga Dikiranya batu Australia ya Dikiranya batu Australia Tapi ternyata ini masih punya Nabire juga Ini berapa nih om masing-masing Ya kalau masing-masing ini masih 650 lah 650 ya Langsung siap diikat tinggal dipakai aja lah Oke Siap diikat tinggal dipakai Oke Nah kita lanjut Ini yang agak warna-warna Ini lumayan hijau tua atau ya om Iya masih agak inilah Oke ini macam-macam bentuknya Ini udah dibor juga nih Iya Sampai sair mata Oke teman-teman silahkan Nah ini contoh yang sudah diikat ya Seperti ini Jadi nanti Teman-teman tinggal beres nih Udah diikat Tembaga ya om ya Iya masih tembaga Bor di krum kuning Oke Nah ini berapa nih om Kalau yang warna ini Kalau yang bagi ini masih Kasih harga masih sama lah 650 650 ya Oke Kita lanjut ke bawahnya Kalau ini yang agak light green ya om ya Agak ini light green Oke Oke bagus-bagusnya Cakep-cakep nih Apalagi batu giyok nih Langsung tempel ke badan Pasti enak nih rasanya Oke Kalau yang ini berapa nih om Masih saya masih kasih harga samaan lagi 650 ya 650 ya Oke Kita ke bawah Nah ini agak besar-besar Wah ini bagus-bagus nih bentuknya nih Oke Cakep-cakep nih Oke Siap Ini bentuknya macam-macam nih Ini juga besar nih Mau dibelah-belah juga boleh Tapi sayang nih sebenarnya Kalau udah kayak begini Tinggal pakai aja nih Oke Kita lihat bentuknya nih Kalau ini istilahnya bentuknya namanya apa nih om Itu kating bintang katanya Yang buat bilang katanya kating bintang Kating bintang ya om ya Oke Ini ada yang binder Dan yang terakhir nih ada yang seperti apa nih Bandul atau apa nih Seperti Ini katernya katanya dibuat seperti sarang burung Oke Waduh ini bagus-bagus nih Nah ini mulai dari berapa nih om harganya Kalau ini masih sama 950 Kalau misalnya 950 ya om ya Masih nggak Oke Jadi itu adalah kreasi dari giyok Macem-macem katingannya Nah sekarang kita yang mau sit-sit nih om Om juga punya nih Liontin juga Katingannya beda-beda lagi nih bagus Iya Oke siap Wah ini bentuknya bagus-bagus nih Seran Oke Nah ini berapaan nih om kalau ini Kalau yang begini masih sama 950 950 ya Iya 950 Ini bahannya masih ada nggak nih om Bahannya sudah habis Sudah habis ya Sudah habis bahannya Waktu datang pertama aja itu Oke siap Sekarang saya balik ke Papua juga Cari sudah sulit Sudah tembukan bahannya Seperti begini Bagus nih warna Ada ijo stabilonya nih Iya warna ijo stabilonya Nah ini juga tebal 950 ya om Iya masih 950 Oke siap Dan satu lagi nih yang baru nih Kemarin ketemu Sudah bentuk liontin Nah ini sebenarnya Belum tahu juga nih om Ini mau sit-sit atau Kalau saya masih arahnya ke mau sit-sit Mau sit-sit ya Oke Cuma ini kan masih motif orang Oke Waktu ditemukan itu bahan itu dalam Sekitar besarnya 7 kilo Dibela Dapatnya cuma satunya ini yang bermotif ini Seperti orang Jadi ini bahan tunggal ya Bahan tunggalnya yang dapet itu Oke Ini bahannya bawa om Banyak gak sempat dibawa sih Tapi kalau ada yang mau mesen bisa nih Masih bisa Tapi kalau untuk cari motifnya Sudah enggak ada lah Ini termasuk baru lagi Kemarin ketemu Oke siap Tapi ini larinya lebih ke mau sit-sit ya Iya lebih larinya ke mau sit-sit Ini sampai berapa nih om Kalau itu 1 juta setengah Oke Karena ada motif ya Ada motif orang kayaknya Mungkin yang tahu paham Tentang perbatuan motif Mungkin bisa tahu motifnya apa ini Nah om Satu lagi nih Ini masih ada Contoh bahan Nah ini senterannya bagus nih ijo Tapi Katanya juga ini masih belum tahu nih om Iya kalau yang ini Mungkin saya belum bisa memastikan Ini masuk jernih sapa Jadi saya belum bisa Nanti takut Apa yang saya ngomongkan Sesuai dengan hasilnya nanti Oke Tapi intinya barang ini Masih dari Papua Nabire semua Oke Masih dari Nabire ya Iya masih Nabire Berapa kilo nih Ini sekitar 5 kiloan Ini masih tebal Oke Silahkan nih yang mau main bahan Ini motifnya juga beda-beda nih Iya 5 kilo sampai berapa nih om 2.500 2.500 juta Oke Kebetulan ini yang Belum ada yang digosok ya om ya Iya belum Oke Ini contoh bahan lagi Dari Nabire Silahkan kalau ada yang mau ngelep Mau beli Silahkan karena ini sudah langsung Polisan kilat ya Ini sudah dikasih kilat Iya benar Bisa buat pajangan di rumah juga bisa Bagus ya Oke bang mungkin Kali ini cukup sekian dulu nih bang Seperti biasa nanti Kapan-kapan kita balik lagi Kalau ada yang terbaru lagi Makasih mungkin hari ini Sampai disini dulu Tentang bicara tentang Perbatuan Nusantara Khususnya batu Giyok Papua Nabire Dan terima kasih Kepada abang Rubi Rubus Dan juga bagi rekan-rekan Apni yang ada geliru Rumah Batu Rabining Dan begitu juga Suruh game sloper Nusantara Terima kasih banyak Sudah memperkenalkan Kembali perbatuan-perbatuan Nusantara Khususnya Giyok Nabire Mulai di tingkat nasional pun Maupun sampai di Mancanegara Terima kasih Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pijuan Batu Terima kasih